Foto lawas Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bertemu dalam sebuah seminar tahun 1998 menjadi viral di dunia maya. Foto jadul itu diunggah oleh Bambang Haryanto dalam akun Facebook pribadinya. Bambang membagi cerita dibalik foto sebedar ekonomi yang diselenggarakan pada 14 Agustus di Solo. Bambang menceritakan saat itu Solo porak-poranda akibat kerusuhan ekonomi. Ia dan sang adik Mayor Haris Tanto mencari solusi hingga terbentuklah Forum Bisnis Surakarta atau Forbis. Forbis inilah yang kemudian merancang seminar ekonomi dengan penyandang dana pengusaha kayu Joko Widodo. Seminar Ekonomi 1998 dengan tema Bisakah Solo Begangkap Titanic yang tenggelam itu menghadirkan Sri Mulyani sebagai ekonom UI dan Jaya Suprana sebagai pengusaha nasional. Pemirsa ada cerita menarik apa dibalik Foto Lawas pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sudah bergabung bersama kami, Mayor Haris Tanto, pemilik Foto yang juga adik dari Bambang Haryanto. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, selamat sore. Baik, Mas, kami ingin tahu sebenarnya ada cerita menarik apa dibalik Foto yang diambil pada 14 Agustus 1998 silam? Ya, jadi ini momentum di rumah saja, gara-gara pandemi kami harus bersih-bersih rumah, bersih-bersih perangkat, bersih-bersih gudang dan sebagainya. Ternyata itu mendapatkan bergah. Tim kami menemukan segebok foto. Segebok foto, ternyata foto macam-macam. Tapi antara lain, foto itu adalah bercerita tentang masa lalu Pak Jokowi. Kami merasa berbangga sekali bahwa foto itu bisa mempertemukan antara Fusri Mulyani dan Pak Jokowi. Dan saya yakin beliau-beliau akan lupa momentum itu. Tapi saya yakin dengan unggahan foto itu, kalau beliau-beliau membaca, saya yakin mereka beliau-beliau akan teringat. Ternyata mereka pernah bertemu 22 tahun yang lalu. Ini saya yakin sebuah peristiwa yang tanpa diduga, tanpa dinyana bahwa Pak Jokowi dan Fusri Mulyani berkoraborasi sejak 2014 berlanjut ke kabinnya ke-2 hari 2019. Ya, pada saat itu Pak Jokowi itu sebagai pembicara, moderator atau seperti apa Pak? Ya, jadi saat itu Pak Jokowi sebagai pengusaha kayu, dia sebagai penyelang dana sekaligus penyelenggara. Kami hanya pelaksana dan saya hanya Pak Jokowi yang kami ajukan sebagai penyelang dana dan beliau setuju. Beliau mendanai acara itu. Sponsor tunggal ikut PPK BIMO Internasional. Ini Pak Guyuban, pengerajian kayu BIMO Internasional, diantainya Pak Jokowi jadi anggota. Tapi Pak Jokowi saat itu sebagai pengusaha kayu dengan bendera Rakabu. Bapak, ini kan nasib siapa yang tahu ya Pak? Ini kan kejadian puluhan tahun silam. Kita tidak menyangka Sri Mulyani saat ini menjadi pembantunya Pak Presiden kan? Menjadi pembantunya Pak Jokowi. Ya, sangat-sangat tidak menyangka. Kalau waktu itu yang Bapak ingat ada komunikasi tidak antara Ibu Sri Mulyani dan juga Pak Jokowi? Wah, saya sudah agak lupa ya karena saya terlihat panitia pelaksana tapi jarang menguntit mereka berdua. Saya yakin mereka pasti punya diskusi sebelum kita mulai. Masih ada forum namanya, ada kamar transit. Mereka bertiga, ada Bu Sri Mulyani, ada Pak Daya, dan ada Pak Jokowi. Tapi saya yakin mereka saling berbicara. Hanya pembantunya betul apa saya, mohon maaf Pak, kelupaan Pak. Terlalu lama, 22 tahun untuk sulit mengingat. Ya, tapi sepengetahuan Bapak, apakah setelah seminar ini Pak Jokowi pernah bertemu kembali dengan Ibu Sri Mulyani? Saya mohon maaf, kami tidak bisa merama seperti itu. Tapi yang pasti, Daya Suprana, seorang humorolog, seorang kelirumolog pernah merama di forum itu. Bahwasannya, besok yang jadi presiden adalah Bu Sri Mulyani. Ternyata dunia berbalik. Yang jadi presiden siapa sangka, panitia penggara Kaliput yang membuka acara itu, yakni Pak Jokowi. Inilah keajapan dunia. Menarik sekali Bapak mengatakan itu. Bapak masih ingat sepenggal kalimat dari Jaya Suprana di hadapan mungkin audiens yang ada di lokasi ya Pak ya? Ya, betul. Itu adalah hasil notulensi yang kami pegang. Beruntung Mas Bambang, kakak saya, punya literasi soal itu dan dia punya catatan serpistri itu. Soal ramalan Pak Jaya Suprana, kelirumologi, benar-benar keliru. Pak Jaya Suprana pada saat itu diundang sebagai narasumber juga atau sebagai apa Pak? Dia, kursinya adalah kursi moderator. Tapi saya mengenal beliau adalah seorang budayawan yang hebat, seorang humorolog, seorang keliru dan namanya Ternal. Dan saat kami mengenal seorang Jaya Suprana, pantas mereka harus mengisi akhirnya itu dan beliau adalah seorang menjadi moderator. Baik. Ini Pak, mengenai kompilasi foto-foto ini, apakah ini semua Bapak yang langsung mengambil gambarnya atau gabungan dari teman-teman yang waktu itu hadir di acara diskusi ini, Pak? Maksudnya itu foto panitia ya. Itu adalah dokumentasi panitia yang saya simpan, tapi karena sesuatu hal yang tak berantah. Kenapa itu? Ya beruntung. Beruntung foto itu nguncul kembali dan itu sangat-sangat berjalan bagi kami. Kami merasakan, ternyata 22 tahun yang lalu kami berhasil mempertemukan mereka berdua. Ini sebuah-sebuah maksud saya, saya membagakan, mengharukan, dan sekarang jadi viral. Ini perlu saya syukuri. Tapi momennya Pak Aristanto, selain Anda menyebutkan di tengah pandemi COVID-19, kok tiba-tiba Bapak memunculkan foto ini ke publik, Pak? Karena orang-orang juga bertanya nih, alasannya apa ya kok tiba-tiba sekarang? Kok tidak kemarin waktu pilpres gitu, Pak? Jadi begini, kami menemukan foto itu baru seminggu yang lalu. Tanggal 14 Juli ya. 14 Juli saya unggah di Facebook saya, dan ternyata viral. Kami gak menyangka bahwa itu jadi viral gitu. Jadi saya memang menemukan baru sekarang. Sejarahnya baru sekarang. Saya gak membayangkan itu mundur yang lalu gitu. Jadi pandemi ada berkah kecil yang kami dapatkan, kami menemukan foto itu. Kenapa baru sekarang yang kuasa yang tahu, bukan-bukan kami? Kenapa gak dulu-dulu? Enggak, baru sekarang inilah titi-wanti. Saya harus bisa membuktikan bahwa Bumulihani dan Pak Jokowi pernah bertemu 20 tahun yang lalu. Oke, Pak kalau bisa di flashback, kira-kira pada saat itu yang Bapak ingat, apa yang disampaikan Pak Jokowi dalam seminar itu? Wah, mohon maaf, sulit. Sulit, karena sudah puluhan tahun ya lamanya ya. Itulah, yang saya tangkap adalah notolensi yang dikatakan oleh Pak Jaya Suterana. Pak Jaya meramal bahwa yang jadi presiden itu Bumulihani. Bukan Pak Jokowi, tapi dunia bisa berbalik-balik. Artinya, Ibu Sri Mulyani datang sebagai undangan, atau juga menjadi salah satu narasumber yang akan menyampaikan sesuatu di seminar itu? Ya, dia narasumber. Tapi undang, karena saat itu memang Bumulihani memang monter, hebat. Ya, komentarnya memang apasih tentang krisis moneter ya. Jadi, menurut saya, kami melihat bahwa di Indonesia saat itu memang baru Bumulihani yang layak untuk bicara di forum itu. Karena kami sadar bahwa kerusuhan Mei ini memperawal kita semuanya, dan apa yang kita perbuat ke depan. Muka-muka Bumulihani bisa memberikan pencerahan, memberikan nasihat. Dan kami itu yakin, Bumulihani. Baik. Bapak, ini kan lokasi foto-foto lawasnya di Geraha Wisata Niaga Surakarta ya, Pak ya? Mungkin sekarang sudah berubah atau belum, kami juga tidak tahu, Pak. Lokasinya ini. Masih, masih. Masih ada ya, Pak ya? Masih ada gedungnya. Ya, persis foto-foto yang tidak berubah. Persis, persis. Nah, ketika mengundang Pak Jokowi ke lokasi ini untuk menjadi pembicara, pertimbangan yang diambil panitia ini apa, Pak? Apakah kipranya pengusaha satu-satunya di Surakarta yang paling sukses atau apa? Ya, awalnya kami memang dekat ya. Kami kenal Pak Jokowi. Kami sesama industri kecil, kami sangat mengenal Pak Jokowi. Ya, nanti saya kenal, ya karena kenal aja. Dan saya orang, satu-satunya orang yang saya dekati untuk sebenarnya ini hanya Pak Jokowi. Beruntung Pak Jokowi mau mendanai, dan itu sudah selesai gitu. Seandainya Pak Jokowi tidak mendanai, mungkin saya akan cari opsi yang lain gitu. Tapi karena kami dekat, kami mengenal, ya kami diskusi bersama-sama, itu ada dihitung berapa danyanya. Saya yang bisa mendayai. Pak, pertanyaan terakhir, Pak. Merencana akan memberikan foto ini kepada Bapak Presiden ataupun Ibu Menteri Sri Mulyani? Saya ingin, ya. Saya ingin, siapa tahu melihat media ini, beliau berkenaan. Saya dengan suka hati, dengan senang hati, akan kami serahkan sini. Saya yakin beliau akan terharu biru melihat, ah, ternyata 2-3 yang lalu kita bertemu. Saya yakin beliau lupa ini. Saya yakin beliau lupa. Tapi moga-moga dengan foto ini bisa kembali ke masa lalu, kembali ke 22 tahun yang lalu. Ini mengharukan dan ini membanggakan. Ini kami melihat ekspresi Bapak di layar, sampai terharu ini Bapak sepertinya. Mungkin kalau Pak Jokowi atau Ibu Sri Mulyani menonton, apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Sampai terharu ini foto langka ya, Pak soalnya, Pak? Sangat langka, dan saya yakin bahwa sebelumnya adalah ini momentum pertama kali Pak Jokowi dan Bupi Sri Mulyani tanpa tengaja mereka bisa bertemu. Dan bertemu kembali setelah tahun 2019 dan 2014. Kelabung Mulyani jadi Menteri dan berikutnya adalah residen ke-2, 2019. Kalau memang berkenan, foto ini kami serahkan kepada beliau. Baik, terima kasih Mayor Haris Tanto, informasinya berbagi bersama kami mengenai kilas balik pertumbuhan Jokowi Dodo dengan Sri Mulyani. Terima kasih telah menonton!